Cerita ini diambil dari kisah nyata Bocil ini foto-foto sama hantu Jadi hari itu ibunya baru pulang kerja guys Anak itu pun keluar dan meminjam handphone ibunya Awalnya dia meminjam untuk bermain game Terus anak itu membawa handphonenya ke kamarnya tuh Tak lama kemudian ibunya masuk ke kamar sang anak Dan ternyata anaknya itu sudah tertidur Ibu pun mengambil handphonenya dan ketika mengeceknya Ternyata wallpaper handphonenya sudah diganti sama foto anaknya Dan masih banyak lagi foto-foto selfie yang tersimpan disitu Tapi tiba-tiba si ibu langsung berubah panik dan takut gitu guys Karena dia melihat ada foto anaknya bersama orang asing Dan wajahnya juga aneh banget Jadi di foto itu si anak sedang tidur dan si hantulah yang pegang handphonenya Dan ini dia foto aslinya guys Serem banget ya Anak ini selalu dikasih makan cacing pita biar gak gendut Jadi guys ceritanya ibu ini pengen banget punya anak yang cantik dan juga sempurna Maka dari itu dia menyuruh anaknya untuk diet Meskipun anaknya itu sudah yang paling kurus di kelasnya Ibu ini juga sangat marah kalau berat badan anaknya itu jadi naik Maka dari itu dia memberikan anaknya cacing pita untuk dimakan Kemudian cacing pita itu tumbuh besar dan panjang di lambung sang anak Karena itu dia jadi dibawa ke rumah sakit Beruntung si ibu sudah ketahuan dan sekarang dia sudah ditangkap polisi dan dipenjara guys Bocil ini sedang bermain game saat azan maghrib tiba Terus ibunya memanggilnya untuk segera berangkat mengaji Karena bocil ini bandel jadi dia tetap lanjutin main gamenya tuh Terus tiba-tiba bocil ini mempunyai sebuah rencana nih Dia pergi keluar untuk bersembunyi di semak-semak Sambil menunggu teman-temannya yang baru pulang mengaji Saat teman-temannya ini lewat Kemudian mereka ditakut-takuti sama si bocil itu Mereka jadi pada ketakutan dan berlari ketar-ketir kayak gitu Karena rencananya berhasil si bocil pun jadi seneng nih Tapi tak disangka di belakang si bocil muncul para pocong yang lagi reuni untuk membalas bocil ini Makanya guys jangan pernah suka jahil ke temennya ya Jadi kena batunya deh Cewek ini berubah jadi manusia pohon Jadi guys suatu hari dia itu baru sadar kalau kakinya itu ditumbuhi akar-akar pohon kayak gini Dia pun mencoba mengoleskannya dengan beberapa obat krim kayak gitu Tapi lama-kelamaan akarnya malah tambah banyak Dia pun sangat ketakutan dan segera kasih tau ibunya Si ibu langsung kaget dan panik tuh Dan cewek ini akhirnya dikurung di bawah tanah dan diurus oleh ibunya tuh Bukannya membaik si anak ini malah jadi kesakitan gitu Akhirnya dia pun dibawa ke dokter oleh orang tuanya Dan ternyata dia itu mengidap penyakit langka sehingga tubuhnya ditumbuhi akar-akar pohon kayak gini Kasian banget ya Pria ini sedang menebang pohon dengan kampak kesayangannya Disitu juga ada orang lain yang mau menebang pohon juga Tapi orang itu menebangnya menggunakan mesin tebang kayak gitu Jadi gampang deh Sedangkan pria ini tetap berusaha dan lanjut menebang pohon dengan kampak kesayangannya Beberapa menit kemudian orang ini datang lagi dan mau memamerkan kalau pekerjaannya itu sudah selesai Setelah itu pria ini akhirnya meminjam mesin tebang orang itu Bukannya pohon yang dia tebang tapi malah leher si orang ini Tanpa merasa bersalah Pria ini malah tetap lanjutin tebang pohonnya dengan kampak kesayangannya itu Haduh sungguh membagongkan ya guys Sampai jumpa